Ilmu Ulat Sutra Jilid 9 Selesai berkata, pintu didorong dari depan, seorang wanita melangkah masuk ke dalam. Wanita itu mencolok sekali dandanannya. Pakainya mewah, gayanya genit. Setiap kali melangkah pinggangnya lenggak-lenggok. Tangan kanannya menggenggam sebuah kotak kain yang sangat halus buatannya. Belasan orang yang melihat kedatangan wanita itu, tampak berubah hebat wajahnya. Manusia berpakaian abu-abu itu segera menghampiri dan membungkuk hormat. Wanita yang berpakaian warna-warni itu tertawa merdu, semua jendela yang menghadap ke tempat kita ini setengah terbuka. Hal ini tidak sulit diduganya, manusia berpakaian abu-abu menganggukan kepalanya. Wanita berpakaian abu-abu itu membalikan tubuhnya dan menutup kembali pintu tadi. Manusia berpakaian abu-abu tadi segera menghunus pedangnya dan menikam leher laki-laki berusia setengah bayar tadi. Congkaan setiap orang yang ada dalam ruangan menyeratkan rasa terkejut yang tidak terkirakan. Gerakan pedang manusia berpakaian abu-abu berhenti. Pedangnya berkelebat ke kiri dan kanan. Kembali dia membunuh lima orang yang ada dalam ruangan itu. Sisa orang-orang itu panik sekali. Mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing. Manusia berpakaian abu-abu seakan memandang sebelah mata. Pedangnya kembali bergerak menembus jantung salah seorang yang tersisa. Hujan darah menciprat di mana-mana. Dua orang lagi tertikam oleh pedangnya. Kedua orang itu menjerit ngeri lalu roboh ke tanah. Ketika tubuh manusia berpakaian abu-abu itu melesat ke udara, salah seorang berusaha menerobos lewat jendela. Baru dia bermaksud menyelinapkan kepalanya ke dalam jendela tersebut. Pedang manusia berpakaian abu-abu tadi sudah menebasnya dari belakang tepat di bagian kepala. Dia masih belum ingin berhenti. Selesai dengan yang satu, dia mengincar yang lain. Seorang laki-laki berusaha menghindar dan menyusup ke kolong meja, namun percuma. Pedang manusia berpakaian abu-abu itu menebas batang lehernya dan kepalanya segera melayang di udara dan jatuh ke tanah. Orang terakhir yang masih hidup tentu saja ketakutan setengah mati. Dia sadar tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya dia hanya berdiri menempelkan punggungnya di tembok menunggu kematian. Pedang manusia berpakaian abu-abu tidak mengenal kata belas kasihan. Dada orang itu ditikamnya sehingga menembus ke belakang. Belum sempat orang itu menjerit kesakitan, tubuhnya sudah roboh bermandikan darah. Warna merah menghiasi seluruh ruangan. Tembok maupun meja dan lantainya. Manusia berpakaian abu-abu itu tertawa dingin beberapa kali. Rasa bangganya belum lenyap, namun orang yang berada dalam ruangan itu sudah mati semua tando mewah tadi digotong keluar kembali. Mereka mengambil arah yang sama dengan datangnya. Orang tua pemilik toko obat itu mengantarkan sampai di depan dan menutup pintunya rapat-rapat. Melihat keadaan itu, kening toku hang segera berkerut. Han Chiang Tiaw Siu juga merasa curiga. Tampaknya ada yang tidak beres, katanya. Suhu Hoat, cepat kau kejar tando itu. Kalau bisa, selidiki di mana letak markas mereka yang lain perintah toku hang. Han Chiang Tiaw Siu menganggukan kepalanya dan mengundurkan diri. Yang lainnya ikut aku menyerbu ke dalam perintah toku hang selanjutnya. Sepasang goloknya sudah disiapkan di tangan. Dia keluar menerobos jendela. Lim Seng dan Chen Bu segera mengikuti gerakannya. Begitu mencapai tanah, Lim Seng mengibaskan tangannya. Puluhan anak buah Bu Tibun yang tadi menyamar sebagai tamu sebuah kedai minum segera berhamburan mendatangi. Pintu toko obat sudah tertutup rapat, dari dalam tidak terdengar sedikit suara pun. Dobrak pintu itu kata toku hang. Para anggota Bu Tibun segera mengiakan. Mereka mengeluarkan senjata masing-masing dan menggempur pintu itu hingga roboh. Berbondong-bondong mereka menyerbu ke dalam. Untuk sesaat mereka tidak bisa melihat apa-apa, karena dalam ruangan itu dipenuhi asap tebal. Tentu ada orang yang melemparkan semacam granat sehingga ada waktu baginya untuk melarikan diri. Sekejap kemudian asap mulai menipis. Tampak orang tua pemilik toko obat duduk di belakang meja dengan kening bergurat luka. Orang tua itu sudah mati. Serbu teriak toku hang. Dia langsung menerjang ke dalam. Lim Senin dan Chen Bu takut terjadi apa-apa pada nona besarnya. Mereka mengikuti dari belakang. Di ruangan dalam terlihat mayat berserakan, darah segar masih menggenang di mana-mana, benar-benar sebuah pemandangan yang mengerikan. Tok ku hang mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling ruangan. Pihak lawan sudah tahu kalau tindak tanduk mereka diawasi oleh kita, maka dia membunuh semua anak buahnya sendiri agar tidak sempat membocorkan rahasia lainnya, kata gadis itu. Baru saja selesai berkata, terdengar suara jeritan menyayat. Tok ku hang membalikan tubuhnya dan menghambur ke arah asal suara. Sampai di depan toko obat dia melihat beberapa mayat anggota butibun tergeletak di sana. Tukang ramal dan bocah penjajah buah juga sudah roboh dengan luka mengerikan. Seorang manusia berpakaian abu-abu sedang bertempur dengan beberapa anggota butibun lainnya. Gerakan manusia berpakaian abu-abu itu sangat cepat. Berhasil membunuh dua orang, dia segera menutul kakinya meninggalkan tempat itu. Namun masih ada dua orang anggota butibun yang mengadang di depannya. Pedangnya berkelebat, keduanya mati seketika. Tok ku hang menggertakan giginya erat-erat. Dia mengejar manusia berpakaian abu-abu itu. Lim seng dan cendu segera mengikuti dari belakang. Tanpa memalingkan kepala sekalipun, manusia berpakaian abu-abu itu terus lari ke depan. Di jalanan para penduduk kalang kabut, mereka masuk ke dalam rumah masing-masing dan mengunci pintu rapat-rapat keluar dari kota, melintas daerah terpencil kemudian masuk ke dalam hutan. Tok ku hang akhirnya berhasil mengejar manusia berpakaian abu-abu. Secepat kilat goloknya meluncur, manusia berpakaian abu-abu itu berkelit ke samping, kemudian meloncat ke atas sebatang pohon. Tampaknya dia hanya menghindar terus. Tok ku hang curiga melihat tindak tanduknya. Namun dia tidak mau melepaskan manusia berpakaian abu-abu itu begitu saja. Dia menutulkan kakinya dan mencelat ke atas pohon yang sama. Goloknya sulit mencapai sasaran karena dedaunan yang lebat. Manusia berpakaian abu-abu itu seolah tengah mempermainkannya. Begitu tok ku hang naik ke atas pohon, dia meloncat turun kembali. Tok ku hang gagal menebas manusia berpakaian abu-abu itu. Dia segera menyusul turun. Tepat pada saat itu, kaki si manusia berpakaian abu-abu baru mencapai tanah. Tok ku hang yang menyusul belakangan mengayunkan goloknya ke bawah. Kret, manusia berpakaian abu-abu sempat menggeser tubuhnya, namun tok pi pandannya yang berbentuk aneh tertebas juga oleh golok tok ku hang. Gadis itu segera mendarat di tanah dan berdiri berhadapan dengan manusia berpakaian abu-abu itu. Tok pi orang itu sudah terlepas. Sekarang terlihatlah apa yang ada di balik top pi tersebut. Tok ku hang berdiri tertegun. Orang itu sama sekali tidak mempunyai alis hidung ataupun mata. Wajahnya rata. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat manusia semacam ini. Meskipun dia seorang gadis yang pemberani, namun menemui wajah semacam ini rasanya menggetarkan hatinya juga. Manusia berpakaian abu-abu itu segera menggunakan kesempatan ketika tok ku hang terlongong-longong untuk melesat dan meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, tok ku hang baru tersadar, namun manusia berpakaian abu-abu itu sudah lenyap dari pandangan. Lim seng dan cenbu menyusul tiba. Si ochia, apakah orang itu sudah kabur? Tanya mereka panik. Tok ku hang mengangguk kecil. Sinar matanya mengandung kecurigaan. Apakah kalian bertemu dengan suhu hoat di perjalanan tadi? Tanyanya tiba-tiba. Lim seng dan cenbu menggelengkan kepalanya serentak. Dia pasti akan meninggalkan jejak sepanjang perjalanan. Coba kalian cari, kata tok ku hang datar. Apakah si ochia khawatir terjadi sesuatu pada suhu hoat? Tanya lim seng. Tok ku hang menganggukkan kepalanya berkali-kali pada saat itu, hanci yang tiausiu berada dalam jarak tigali dari luar hutan. Empat orang laki-laki bertubuh tegap itu semakin lari semakin cepat. Gerakan mereka tidak seperti sedang menggotong sebuah tandu yang ada orang di dalamnya. Mereka masuk ke dalam hutan yang lebat. Daun-daun berguguran. Di dalam hutan juga tersorot sinar mentari. Kahaya menembus ranting-ranting dan dedaunan. Kabut mulai menebal. Hanci yang tiausiu berlari melintasi daun-daun yang berguguran. Gerak-geriknya hati-hati, metle, terus mengawasi tandu di depan sana. Meskipun di tanah berserakan daun-daun namun kaki hanci yang tiausiu yang menginjaknya tidak menerbitkan suara. Hal ini membuktikan tingginya ginkang yang dimiliki suhu hoat dari bu Tibun itu. Setelah berlari kurang lebih tiga depa, tiba-tiba empat orang laki-laki itu menghentikan langkah kakinya. Mereka menurunkan tandu yang mewah tersebut. Mereka berpencaran dan meninggalkan tandu itu lalu melesat ke depan. Melihat keadaan itu, hanci yang tiausiu merasa heran sekali. Dia bergerak maju lagi beberapa langkah kemudian bersembunyi di balik sebatang pohon. Tandu itu sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. Kabut di dalam hutan semakin tebal. Tidak terdengar kicauan burung ataupun deru suara angin. Begitu sunyinya bagai menginjak alam kematian. Tubuh hanci yang tiausiu berkelebat lagi. Persis seperti seekor kuda terbang melintasi atap tandu. Seret, tangannya bergerak. Tali pancingnya mengait atap tandu dan tersingkap seketika. Tidak ada reaksi apapun dari dalam tandu. Tubuhnya mendarat di tanah. Telapak tangannya segera menghantam tandu tersebut. Suara hantaman telapak tangannya menggelegar. Tandu itu hancur berantakan. Di antara keting-kepingan yang berjatuhan, hanci yang tiausiu menatap dengan tajam. Tidak ada orang yang meloncat keluar dari dalam tandu. Ternyata yang diikutinya sejak tadi adalah sebuah tandu kosong. Tiba-tiba sebuah suara tawa yang merdu bagai irama musik berkemandang, sebentar jelas sebentar sayuk. Hanci yang tiausiu mendongakan kepalanya. Sinar matahari masih menyorot lewat celah-celah pohon. Angin mulai bertiup kencang. Secarik sinar seperti pelangi melintas dari arah timur atas pohon dan melayang ke bawah. Sinar matahari hancur yang tiausiu berpendar. Hatinya bergetar. Cahaya pelangi belum memudar. Kenyataannya yang melintas tadi memang bukan pelangi, melainkan seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Dialah orang yang berada dalam tandu dan diikuti oleh hancur yang tiausiu sejak keluar dari toko obat. Tadinya dia memang duduk di dalam tandu, tapi entah sejak kapan dia sudah keluar dari tandu dan bersembunyi di atas pohon. Kabut semakin menebal. Wanita itu juga semakin mempesona. Hanci yang tiausiu memandanginya tanpa berkedip. Tampak sinar matahari ketakutan yang mencekam hati. Rupanya dia sudah tahu asal-usul wanita itu. Wanita itu tersenyum manis. Dia merapikan rambut dikeningnya dengan jari tangannya yang indah. Sepuluh tahun tidak berjumpa, tidak disangka sifatmu masih juga berangasan, katanya dengan suara merdu. Hanci yang tiausiu tidak menyaut. Jari tangannya tidak henti bergerak di atas bambu pancingannya. Tampaknya dia sedang mengukir, tapi matanya menatap pohon wanita itu lekat-lekat. Kenapa? Sekarang kau sudah pandai menahan emosi tanya wanita itu masih mengembangkan senyuman. Dia maju ke depan satu langkah. Tanpa sadar Hanci yang tiausiu malah ikut mundur satu langkah. Kau belum mati kau senang kalau aku mati tanya wanita itu. Senyumnya sudah lenyap. Senang sekali, sahut Hanci yang tiausiu sambil menatap. Meluncurkan tali pancingnya ke arah tenggorokan wanita berpakaian warna-warni itu. Dengan tertawa dingin wanita itu menggeser tubuhnya. Tali pancing Hanci yang tiausiu lewat di samping leharnya. Hati suhu hoat dari bu tibun ini semakin tegang. Sepuluh tahun tidak bertemu, tampaknya ilmu wanita itu sudah maju pesat. Dulu saja dia bukan tandingannya, apalagi sekarang. Hanci yang tiausiu sudah dapat membayangkan akibat yang akan diterimanya. Namun dia tidak sudi menerima kematian begitu saja. Paling tidak namanya juga pernah menggetarkan dunia Kangou. Tali pancingnya dilontarkan kembali. Kali ini mengarah bagian belakang kepala wanita itu. Jaraknya sudah demikian dekat, tapi wanita itu masih tenang-tenang saja. Pada saat terakhir dia membungkukan tubuhnya, tangan kanannya terangkat dan dengan sigap menyambut tali pancing tersebut. Belum lagi Hanci yang tiausiu tersadar, tangan kiri wanita itu sudah mengebas, serangkum hawa dingin menerpa. Beberapa buah senjata rahasia dilontarkan ke arah jantung Hanci yang tiausiu. Laki-laki itu segera berkelit namun terlambat. Meski tidak semua senjata rahasia mengenai tubuhnya, tapi yang pasti tiga buah paku sudah menancap di dalam dadanya. Wajahnya berubah hebat. Dia merasa dadanya panas sekali. Dengan susah payah dia berusaha menengok lukanya. Dadanya sudah hangus terbakar dan kulit di seluruh bagian depan tubuhnya berubah warna menjadi kebiru-biruan. Ternyata paku itu mengandung racun yang sangat kecil. Wanita itu tertawa terkekeh. Gayanya memikat. Namun bagi Hanci yang tiausiu, wanita itu ibarat iblis yang demikian menakutkan. Matanya mendelik lebar-lebar. Tubuhnya terkapar di tanah, napas pun berhenti. Dengan tenang wanita itu menghampirinya. Dia menatap mayat Hanci yang tiausiu dengan kegairahan yang menyeramkan. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik pakaiannya. Isi botol itu berbentuk cairan, dituangkannya ke atas tubuh Hanci yang tiausiu. Wes, perlahan tubuh laki-laki lumer bagai es batu yang disiram air panas. Dalam waktu sekejap mata mayat itu tinggal seonggok darah dan uap yang mengepul dan perlahan sirna. Bahkan pakaian Hanci yang tiausiu tinggal potongan-potongan kecil saja. Bagaimana mungkin seorang wanita yang demikian cantik dapat melakukan perbuatan yang demikian keji? Rasanya mustahil, tapi kenyataannya memang benar ada angin bertiup semilir. Cahaya matahari makin terik. Kabut mulai menipis. Seret. Seret, golok di tangan Tokuhang sibuk menyebak ranting pohon yang menjuntai menutupi jalan. Lim Seng dan Cenbu masih mengikuti dari belakang. Hanci yang tiausiu memang meninggalkan petunjuk-petunjuk di sepanjang perjalanan. Dalam Bu Tibun ada kode tersendiri yang hanya dikenal oleh anak muridnya. Oleh karena itu, akhirnya Tokuhang berhasil juga mencapai tempat tersebut. Tandunya ada di sana teriak Lim Seng sambil menuding ke depan. Aneh kata Tokuhang yang malah menghentikan langkah kakinya. Cenbu sendiri juga merasa heran. Mengapa tandu itu hancur tidak karuan mereka pasti pernah bertarung di tempat ini, Gumam Tokuhang? Sepasang goloknya digenggah meraterat. Dia menerjang ke depan Lim Seng dan Cenbu saling melirik sekilas kemudian ikut menerjang. Namun sampai di depan hancuran tandu itu, tetap tidak ada reaksi yang mencurigakan. Tidak terlihat seorang manusia pun di tempat itu. Tokuhang mengedarkan pandangan matanya. Tiba-tiba dia melihat senjata Han Chiang Tiaw Siu tergeletak di atas tanah. Hatinya mulai tidak enak. Pancingan tanda seru-serunya lirih. Mendengar seruan itu, Lim Seng segera menolahkan kepalanya. Matanya terbelalak. Bukankah itu senjata Suhu Hoat sudah pasti, kening Tokuhang berkerut, Suhu Hoat memandang senjata lebih-lebih dari nyawanya sendiri. Bagaimana sekarang bisa ditinggalkan di sini lama sekali gadis itu termenung. Kemudian dia melihat genangan darah di dekat semak-semak. Genangan darah itu masih belum mengering. Angin bertiup, serangkum hawa amis menerpa. Tokuhang mengendus-endus pucuk hidungnya. Dia membungkukan tubuhnya dan mengambil batang bambu senjata Han Chiang Tiaw Siu lalu diperhatikannya dengan seksama. Siu Chia, coba kau lihat, kata Lim Seng segera berjalan ke arah genangan darah tadi. Suhu Hoat pasti gugur dalam tugas, sinar matu, Tokuhang mengikuti langkah Lim Seng. Sedangkan genangan darah itu, dia hampir tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Jangan-jangan genangan darah ini, lidah Lim Seng dan Chen Bu juga ikut menjadi kaku. Tubuh Tokuhang menggigil. Siapa yang mempunyai kemampuan melakukan semua ini tanya Chen Bu penasaran. Metu, Tokuhang beralih kembali pada batang bambu di tangannya. Aku yakin jawabannya ada pada huruf di batang bambu ini, katanya. Apakah Siu Chia dapat mengerti apa yang dimaksudkannya aku tidak mengerti, sahut Tokuhang sambil menggelengkan kepalanya. Rasanya huruf ini serupa dengan YI, hujan, hujan, tebakan Tokuhang memang benar. Hujan Lim Seng mengulangi kata-kata itu kembali. Apa yang dimaksudkan oleh Hon Chiang Tiaw Siu dengan hujan Tokuhang mendongakan wajahnya ke langit. Kembali angin bertiup. Kali ini lebih kencang. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dan hujan pun turun dengan deras membasahi wajah dan tubuh Tokuhang. Gadis itu mengangkat tangannya mengusap air hujan yang membasahi wajahnya. Perasaannya semakin senduh hujan kata-kata yang sama keluar dari mulut ketiga huhoat lainnya dari Bu Tibun. Nada dan wajah mereka sama kelamnya. Melihat guratan di atas bambu Hon Chiang Tiaw Siu, wajah mereka sudah berubah hebat. Tangan Kiu Bweu yang menggenggam batang bambu itu gemetar. Tian Bin Hood menarik napas panjang. Kalau bukan karena bertemu dengan hujan, Lao Su tidak mungkin akan mati demikian mengenaskan, katanya. Tokuhang tidak dapat menahan perasaannya lagi. Siapa sebetulnya hujan itu desaknya? Orang dari Pik Klosik, organisasi batu giyok berjatuhan, langit bergerak, hujan angin melanda, kilat dan geledek mengguncang bumi. Langit terdiam, tanah bagai cermin, batu giyok berjatuhan, suara Tian Bin Hood semakin bergetar. Menurut cerita yang tersebar, di Bulim pernah muncul serombongan manusia. Ilmu mereka sangat tinggi. Tidak banyak orang yang sanggup menghadapi mereka. Karena mereka datang dari Pik Lok. Di mana tempat itu tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di batas langit. Dan ilmu mereka kuas air rata-rata keji dan telengas dan hampir tidak masuk akal, benar tanya Tokuhang penasaran. Tian Bin Hood tertawa. Tentu saja tidak. Meski urusan apapun, kalau sudah tersebar di dunia Buen, pasti banyak bumbu yang ditambahkan. Sebuah cerita yang biasa saja bisa berubah menjadi menegangkan. Tapi cerita ini paling bertahan. Selama beberapa puluh tahun cerita ini menjadi semacam legenda, Mungkin karena bumbu-bumbu cerita masyarakat itulah, akhirnya orang-orang itu mengambil nama hujan, angin, kilat dan geledek. Kibasan lengan baju angin, paku dan jarum hujan, golok kilat, pedang geledek. Mereka mengguncangkan dunia persilatan dengan keahlian masing-masing. Namun mereka bukan ketuanya. Di balik mereka masih ada tokoh lain yang menjadi kepala. Orang itu disebut langit. Siapa langit yang kau maksud langit adalah Tianti, Raja Langit. Konon ilmunya jauh di atas hujan, angin kilat ataupun geledek. Dia mempunyai permaisuri, selir, putra mahkota dan putri. Sayangnya, generasi demi generasi, kekuasaan mereka semakin pudar. Dua puluh tahun yang lalu, karena banyaknya perbuatan jahat yang mereka lakukan, tempat persemayaman mereka yang disebut istana piklok diserbu oleh kaum pendekar, bagaimana kesudahannya tanya tokohang semakin tertarik. Mereka berhasil meraih kemenangan, namun akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh buncu, maksudmu, ayahku tanya tokohang tercengang. Betul sinar matujian bin hut memancarkan semangat ketika menceritakan bagian itu. Sejak kekalahan itu, tidak pernah terdengar kabar berita mereka lagi. Setelah sekian lama, di dunia kangung tersebar lagi berita bahwa mereka melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat yang disebut Xiaoye Aukok, lembah bebas merdeka, Xiaoye Aukok mereka sendiri yang mengubah dan mengganti lembah tersebut dengan nama Xiaoye Aukok. Mungkin maksudnya bahwa mereka telah terlepas dari kejaran orang-orang dunia kangung dan sudah bebas merdeka, Cian bin hut tertawa getir. Tempat itu belum tentu menyenangkan dan sudah pasti sangat terpencil serta misterius. Begitu misteriusnya sampai saat ini orang-orang kita masih belum berhasil menemukan di mana letaknya, Gu Ti Bun ada menyelidikinya? Mengapa selama ini aku tidak pernah tahu tanya tokohang dengan nada tidak senang? Kalau dikatakan, sebetulnya 10 tahun yang lalu kita sudah mulai mengurangi kegiatan penyelidikan ini. Kalaupun diteruskan, hanya karena atasan belum benar-benar menurunkan perintah untuk berhenti. Sebuah organisasi yang sudah lenyap selama 10 tahun, siapapun, lama-kelamaan orang pasti mulai melupakannya, kata Cian bin hut sambil menarik napas panjang. Mau tidak mau tokohang harus menyetujui pendapat ini. Kemunculan hujan kali ini, kalau dilihat dari berbagai jejak yang ditinggalkan, pasti mempunyai rencana tertentu. Tampaknya orang-orang Syao Ye Aukok sudah mulai bergerak kembali, kata Cian bin hut kemudian. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan mati setiap orang terpusat pada wajah Cian bin hut? Hwa Syao itu mengelus-elus kepalanya yang gundul. Buncu sampai sekarang masih menutup diri. Pin Cheng rasa untuk sementara kita lihat dulu perkembangan. Lo Ji, bagaimana pendapatmu QBWEHU menganggukan kepalanya? Aku juga merasa lebih baik kita menunggu buncu baru mengambil keputusan, Tok Kuhang tertawa dingin. Apakah kita harus mendiamkan saja masalah ini katanya tajam? QBWEHU buru-buru menjelaskan, tentu saja tidak. Masalahnya pihak lawan tampaknya tidak ingin terang-terangan bentrok dengan kita. Mereka tidak segan-segan membunuh semua anak buahnya yang ada di toko obat agar rahasianya tidak bocor. Lagi pula sampai sekarang kita tidak tahu di mana letak markas mereka yang sebenarnya. Andai kata kita mau mencari mereka, juga bukan urusan yang mudah. Betul, Cian bin hut menganggukan kepalanya. Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah menurunkan perintah ke semua anak cabang agar mereka harus berhati-hati dalam segala tindak tanduk dan secara diam-diam menyelidiki di mana letak Siowye Aukok. Mereka toh sudah menyebarkan orang-orangnya di dunia Kangou, maka kita bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Bagaimana kalau kita sudah menemukannya? Tanya Tok Kuhong. Lihat dulu apakah kita berhasil mengikut mereka sampai menemukan Siowye Aukok. Setelah buncu keluar nanti, kita langsung serang markas mereka. Tok Kuhong terdiam mendengar keterangan itu. Seorang tokoh yang berjuluk hujan saja sanggup membuat salah satu huhoat mereka Han Chiang Tiaw Siu berubah menjadi genangan darah. Meskipun pengalaman Tok Kuhong dalam dunia Kangou belum luas, namun dia dapat membayangkan kehebatan orang-orang Siowye Aukok. Satu kentungan kemudian ratusan burung merpati dilepaskan dari kantor pusat Butibun. Suara keliningan berdenting. Suara kepak sayap bergemuruh. Serangkum ketegangan yang sulit diuraikan dengan kata-kata memenuhi tempat itu. Suara keliningan dari dekat lalu menjauh akhirnya menghilang. Puluhan penunggang kuda menghambur cepat dari pintu kantor pusat Butibun. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah melalui latihan yang keras. Mereka bertugas menyebarkan berita ke cabang-cabang yang agak jauh. Bagi Butibun sendiri, muncul kembalinya Siowye Aukok lebih membahayakan daripada Butong Pai. Dilihat dari ahli-ahli berkuda yang mereka kerahkan, dapat membuktikan bahwa mereka menaruh perhatian khusus terhadap Siowye Aukok. Sebelum Toku Butibun keluar dari ruang latihannya, anggota Butibun pasti tidak berani mengambil tindakan yang akan menggemparkan dunia kangow. Juga tidak ada orang yang berani memikul tanggung jawab seberat itu. Butibun mempunyai banyak cabang yang tersebar di mana-mana. Orang pilihan yang keluar dengan mengendarai ekoda tadi juga bertugas melanjutkan penyelidikan setelah mengabarkan perintah dari kantor pusat. Kekuatan Butibun sekarang tentu jauh lebih hebat dibandingkan 20 tahun yang lalu. Hasil penyelidikan yang akan didapat sekarang juga tentu akan lebih banyak. Persiapan yang dilakukan sekarang adalah untuk berjaga-jaga andai kata mereka terpaksa harus bertarung atau mengadakan perang dengan orang-orang Siowye Aukok. Sementara itu penjagaan di dalam kantor pusat otomatis lebih diperketat lagi demikian juga yang terjadi di Butong San. Di sepanjang perjalanan menuju puncak gunung dibangun tenda-tenda beratap rumput. Di setiap tenda terdapat empat anak murid Butong Pai yang berjaga-jaga. Mereka membagi diri menjadi dua rombongan, bergantian berjaga siang dan malam. Sayangnya ilmu silat yang mereka kuasai cukup terbatas. Mereka tidak pernah memergoki Wanfei yang yang sering keluar menuju tempat terpencil untuk belajar silat. Mereka juga tidak pernah memergoki Fugioksu yang sering berkunjung ke telaga dingin. Bagi orang yang berilmu tinggi, tentu tidak sulit melepaskan diri dari penjagaan murid-murid Butong itu. Seperti malam ini. Malam belum larut. Bulan belum sepenuhnya bulat. Di bawah cahaya rembulan yang redup, Fugioksu melewati koridor panjang dan sampai di depan pintu kamar. Baru saja dia mendorong pintu, sudah dirasakan ada seorang yang mendekatinya dari belakang. Langkah kakinya terhenti seketika. Siapa aku seiring sahutan itu, seseorang melintas di samping dan menerobos masuk ke dalam kamar. Tanpa bersuara sedikit pun, Fugioksu mengikutinya masuk ke dalam. Kemudian dia merapatkan pintu kamarnya kembali. Orang itu sudah duduk di sisi meja. Pakainya berwarna abu-abu, kepalanya memakai sebuah topi pandan berbentuk aneh. Sebagian besar wajahnya tenggelam dalam topi tersebut. Siapa lagi kalau bukan manusia tanpa wajah dari Xiaoye Aukok. Jangan khawatir. Tidak ada yang melihat aku, nada suaranya juga sama. Fugioksu baru bisa menghela nafas mendengar keterangannya. Mengapa kau bisa menyelingap kes ini? Apakah telah terjadi sesuatu tanyanya? Manusia tanpa wajah itu menganggukan kepalanya. Kongcu, sapanya kepada Fugioksu. Tubuh Fugioksu berkelebat mendekati jendela. Dia menurunkan tira jendela kamarnya. Sekejap kemudian, terlihat dua orang penjaga dengan lentera di tangan melintas di depan kamarnya. Fugioksu masih menunggu sejenak. Kau sudah boleh bicara, katanya. Butibun sudah mengetahui bahwa kita yang menyamar anggota mereka dan mengejar Cixiong Tojin. Fugioksu terkejut sekali. Hah menurut laporan, mereka juga menggali kuburan dan membuka setiap peti mati. Mereka juga meringkus semua tetangga rumahmu dan menanyakan masalah ini. Ternyata mereka gesit juga, toko obat yang kita gunakan sebagai penghubung sudah terbongkar rahasianya. Untung saja cepat diketahui oleh pihak kita. Mereka belum berhasil menemukan apa-apa dan juga tidak mendatangkan jagoannya. Mendengar nada bicaramu, tampaknya telah terjadi sesuatu yang berada di luar rencana kita. Tanya Fugioksu. Hektometer, manusia tanpa wajah itu menyunggingkan sebuah senyuman yang mengerikan. Dapat dibayangkan bagaimana kalau seseorang yang tidak memiliki bibir tapi dapat tersenyum. Tentu saja yang terlihat hanya kerutan-kerutan pada wajahnya yang polos itu. Semkokcu malah berhasil membunuh salah seorang dari huhoat mereka. Hanci yang tiausiu, suatu pembunuhan yang hebat Fugioksu merenung sejenak. Kemungkinan besar mereka tidak akan mengambil tindakan membalas dendam dalam waktu dekat ini, karena kita melakukannya dengan rapi, mereka belum tentu tahu siapa yang melakukannya. Apalagi Tokubuti masih mengunci diri berlatih ilmu, Fugioksu mengelus-elus dagunya. Oh ya. Bani tua sik itu, sudah aku bawakan, bagus sekali. Yeayaya akhir-akhir ini terus mendesak aku. Kadang-kadang aku sampai tidak tahu bagaimana harus memberi jawaban kepadanya, hal ini tidak dapat menyalakan Lao Chujin, majikan tua. Kalau sudah tidak ada harapan, ya tentu tidak usah dikatakan lagi. Namun begitu ada harapan, bagaimana dia tidak panik. Beliau sudah cukup menderita terkurung sekian lama di telaga dingin, kata si manusia tanpa wajah. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik pakaiannya. Fugioksu menerima kotak itu dan membukanya. Serangkum bau harum segera terpancar dari kotak itu. Fugioksu cepat-cepat menutupnya kembali. Dia mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan menyodorkannya kepada manusia tanpa wajah itu. Di sini ada seorang pelayan bernama Wanfeiang. Riwayat hidupnya mungkin tidak sederhana. Di atas kertas ini ada bahan-bahan mengenai dirinya. Kalian selidiki asal-usul orang ini, perintahnya. Serahkan saja kepadaku, ada lagi, lain kali kita jangan bertemu di sini lagi. Setiap tanggal 1 dan 15 aku akan turun gunung menemuimu, kata Fugioksu selanjutnya. Baik sahut manusia tanpa wajah sambil menyimpan kertas pemberian Fugioksu. Apakah masih ada hal lainnya tidak ada lagi? Fugioksu membukakan pintu kamar dan melongo ke sekitar. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa, dia baru menggeser tubuhnya ke samping. Manusia tanpa wajah itu segera melintas di samping Fugioksu dan menyelinap keluar. Tubuhnya bergerak bagai segumpal asap dan menghilang di kegelapan malam. Fugioksu menutup kembali pintu kamarnya. Setelah itu dia membuka kembali kotak yang dibawasi manusia tanpa wajah dan memandannya dengan wajah menyiratkan kepuasan. Berkali-kali dia menganggukan kepalanya makhluk aneh di dalam telaga dingin juga puas sekali. Wajahnya berseri-seri. Keampuhan Banitwonsik mulai memancar dalam tubuhnya. Rasanya sejuk sekali. Akhirnya dia dapat merasakan kesegaran yang tidak pernah ditemuinya selama 20 tahun ini. Oleh karena itu, suaranya juga berubah menjadi lembut. Lain kali kau harus berhati-hati. Di tempat ini tidak ada orang baik. Seandainya mereka mengetahui rahasiamu, maka tidak dapat dibayangkan akibat yang akan kau terima. Yaya jangan khawatir, selamanya aku selalu berhati-hati, melihat keadaan makhluk aneh itu, hati Fugiok Su jauh lebih tenang. Bagaimana keadaan di luar semuanya sudah disiapkan. Asal Yaya sudah bisa keluar dari tempat ini, kita sudah bisa mengadakan gerakan, rasanya kita harus menunggu satu setengah tahun lagi, waktu berlalu sekejap mata. Betul, betul, makhluk tua itu tertawa terkekeh. Aku telah mengajarkan butong liokiat kepadamu. Bagaimana hasilnya setiap kali ada kesempatan aku selalu berlatih dengan giat. Sebelum Yaya meninggalkan telaga dingin kelak, tentunya aku sudah menguasainya secara keseluruhan. Kau harus lebih rajin lagi. Sanji mengerti, Yaya tenangkan diri saja merawat luka, yang paling penting, kau harus berusaha mendapatkan ilmu pusaka butong pai yang ketujuh, yakni Tian Can Kiat, kata makhluk itu kembali. Justru ini yang jadi masalah. Menurut apa yang Sanji ketahui, hanya Yang Chong Tian seorang yang menguasai ilmu yang satu ini. Namun sampai sekarang dia juga belum berhasil Yang Chong Tian, mendengar nama orang ini, hawa amarah makhluk tua itu meluap kembali. Dalam urutan enam murid Chi Xiong Tojin, Sanji menduduki urutan terakhir, padahal Tian Can Kiat hanya diwariskan kepada Chi Yang Bun Jin saja. Apabila tidak mempelajari Tian Can Kiat, jangan harap dapat mengalahkan Toku Buti, kita juga tidak mungkin bisa menguasai dunia persilatan. Fugi Yoksu terdiam mendengar kata-kata itu. Makhluk tua itu menjambak rambutnya yang acak-acakan. Pasti ada jalan lain, coba pikirkan lagi, katanya. Tiba-tiba Fugi Yoksu mendengarkan kepalanya, matanya bersinar terang. Mungkin Lun Wanji itu dapat diperalat, sahutnya. Makhluk tua itu mendengus dingin, apa kegunaan bocah perempuan itu dia adalah murid Yang Chong Tian. Kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk mendekati Yang Chong Tian, sahut Fugi Yoksu. Aku rasa perasaanmu sendiri yang sudah tersentuh oleh budak itu, Fugi Yoksu menggelengkan kepalanya. Yang aku takutkan justru kau benar-benar menyukai budak perempuan itu sehingga melupakan dendam keluarga dan hanya mementingkan berpacaran saja, kata makhluk tua itu kembali. Tidak mungkin, tujuan Sanji menyelundup ke Butong San adalah untuk mencari tahu kabar tentang YA YA dan berusaha menyelamatkan YA YA dari tempat ini. Makhluk tua itu tertawa dingin, bagus kalau kau masih ingat, Fugi Yoksu terdiam tanpa berani mengucapkan kata-kata lagi. Apakah hubunganmu dengan budak perempuan itu sangat dekat? Aku dapat merasakan kalau semakin hari ia semakin menyukai aku. Setelah lewat beberapa waktu lagi, tentu aku dapat memperalatnya untuk mendekati Yang Chong Tian. Baik, kalau kau rasa rencana ini dapat dijalankan dengan sempurna, kau lakukan saja, makhluk tua itu menarik napas panjang. Toh aku memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyambung kembali urat-urat putus ini. Dalam waktu dekat pasti belum terlihat hasil apa-apa, tanpa sengaja metu Fugi Yoksu bertebu pandang dengan metu makhluk tua tersebut. Hatinya bergetar. Metu kakeknya beralih dan menatap di kejauhan. Namun sinar matanya sangat keji dan menyeramkan waktu berlalu dengan tenang. Tentu saja ketenangan ini hanya terlihat dari luarnya saja. Tampaknya tidak ada hal istimewa yang terjadi di Butong San. Buti Bun juga tidak melakukan gerakan apa-apa. Sedangkan Xiao Ye Aukok terlebih-lebih lagi. Nama itu ibarat hanya dongeng yang kenyataannya tidak ada. Dalam waktu-waktu ini, di bawah pengawasan manusia berpakaian hitam, ilmu silat Wanfei yang maju semakin pesat. Pelajaran mengenai membaca dan menulis juga sudah lancar. Seandainya dia menulis surat lagi, tentu tidak ada huruf yang salah seperti sebelumnya. Tentu saja dia tidak berani menulis surat lagi kepada Lun Wan Ji. Dia juga dapat melihat bahwa hubungan antara Lun Wan Ji dengan Fugi Yok Su semakin lama semakin dekat. Keenam murid yang mempelajari Butong Liu Kyat juga semakin matang ilmunya di bawah didikan Chi Siong Tojin. Sementara itu secara diam-diam, Fugi Yok Su juga mendapat ajaran dari mahluk tua yang terkurung dalam telaga dingin yang konon dulu pernah mencuri pelajaran Butong Liu Kyat 20 tahun yang lalu. Ilmunya sudah jauh di atas kelima orang murid Chi Siong Tojin lainnya. Tapi tentu saja dia pandai, menyembunyikan kepandainya sehingga tidak ada orang yang curiga. Urat nadi mahluk tua itu sudah mulai tersambung sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali kilat menyambar, dia masih juga menjerit histeris. Tampaknya rasa takut dalam hatinya sudah mendarah daging. Sementara itu cinta kasih Wan Ji terhadap Fugi Yok Su juga semakin berakar. Terhadap Wan Fe yang dia hanya kasihan, tapi terhadap Fugi Yok Su baru benar-benar cinta. Tentu saja dia tidak tahu siapa Fugi Yok Su sebenarnya. Juga tidak tahu bahwa jalingan hubungan mereka hanya sebuah perangkap bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga layu. Pemandangan di Butong San berubah mengikuti pergantian musim. Hanya tempat tinggal Yan Chong Tian yang tampaknya sama saja walau pada waktu apapun. Tentu saja daun-daun jauh lebih segar dan menghijau ketika musim semi tiba. Yan Chong Tian sama sekali tidak memperhatikan. Kenyataannya dalam jangka waktu setahun, belum tentu dia melangkah keluar dari rumahnya satu kali. Dia masih berlatih Tian Kang Kiat. Dan tampaknya masih belum berhasil juga. Tapi dia tidak putus asa. Walau kadang-kadang rasa jenuh memenuhi hatinya tembok rumah bercahaya terang. Mestinya sekarang sudah tengah hari. Yan Chong Tian duduk di atas tempat tidur. Matanya setengah terpejam. Tok, 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 terdengar suara ketukan pintu. Yan Chong Tian seperti tidak mendengar. Dia sama sekali tidak menyaut. Sekali lagi pintu diketuk. Yan Chong Tian membuka matanya. Wajahnya seperti kesal karena terganggu. Buat apa ketuk terus? Kalau mau masuk, masuk saja teriaknya marah. Pintu didorong. Yang masuk ternyata Lun Wan Ji. Suhu, rasa kesal yang tersirat pada wajah Yan Chong Tian sirna seketika. Oh, Wan Ji. Mengapa demikian lama tidak mengunjungi Suhaulun Wan Ji menghampiri? Dia duduk di samping meja yang terdapat di sisi tempat tidur. Dituangkannya secawan teh untuk Yan Chong Tian. Lalu disodorkannya kepada suhunya itu. Suhu kan sibuk berlatih terus. Wan Ji mana berani mengganggu Yan Chong Tian meminum teh itu seteguk. Kau paling banyak alasan, Wan Ji tersenyum tersipu-sipu. Kepalanya tertunduk. Seakan banyak kata-kata yang ingin diucapkannya namun tidak tahu bagaimana Kerda mengutarakannya. Yan Chong Tian memperhatikan gadis itu lekat-lekat. Dia merasa heran. Aku lihat wajahmu mengandung misteri. Apa sebetulnya yang ingin kau katakan kepada Kulun Wan Ji menggigit-gigit bibirnya? Suhu, berapa usiaku sekarang tiba-tiba dia bertanya. Yan Chong Tian terpana. Ada apa tidak usah peduli? Jawablah pertanyaan Wan Ji, kata Wan Ji merajuk. Dia mendorong-dorong lengan gurunya. Kerut dikening Yan Chong Tian segera timbul, jarinya bergerak-gerak menghitung. 17, ya, 17 tahun, salah, 18, sahut Wan Ji manja. Oh, 18 tahun, Yan Chong Tian menggaruk-garuk kepalanya. Kalau kau sendiri sudah tahu, buat apa kau tanyakan lagi aku, Wan Ji menjadi gugup. Wajahnya merah padam. Yan Chong Tian tertegun. Kemudian dia tertawa lebar. Apakah kau ingin mengatakan bahwa kau sudah hampir keluar pintu, menikah Suhu, Wan Ji malu diejek terang-terangan oleh gurunya. Yan Chong Tian tertawa terbahak-bahak. Siapa pemuda yang beruntung itu dia Sifu. Murid terakhir Chiang Bun Su Siok, sahut Wan Ji lirih. Oh, Yan Chong Tian masih tertawa lebar. Kapan kalian akan menikah mana bisa begitu cepat? Wan Ji belum menyatakan bersedia, apakah menganggukan kepala saja begitu sulit goda Yan Chong Tian. Atau kau ingin aku menjadi walimu kalau Suhu tidak menjadi wali, mana boleh Wan Ji sembarangan menikah Yan Chong Tian tersenyum-senyum. Asal kau sendiri sudah suka, ya terserah, Wan Ji ingin Suhu menemuinya terlebih dahulu. Oh, kau meminta penilaian Suhumu, soal memudah. Kapan kau akan mengajaknya ke sini? Ini tanya Yan Chong Tian. Dia, sekarang dia ada di luar pintu, wajah Yan Chong Tian segera berubah. Ini adalah daerah terlarang. Apakah sudah lupa tampaknya Lun Wan Ji baru teringat? Wajahnya panik sekali. Suhu, maksudmu, kali ini tentu tidak masuk hitungan, kata Yan Chong Tian kembali tertawa terbahak-bahak. Lihat dirimu, belum menikah saja sudah begitu mencemaskannya, Suhu, Wan Ji kembali merajuk. Masih tidak suruh dia masuk segera, Wan Ji bergegas bangkit. Namun baru beberapa langkah. Dia menoleh kembali kepada Yan Chong Tian. Suhu, nanti kalau dia masuk ke dalam, sikapmu jangan demikian garang, kau khawatir dia akan lari ketakutan Wan Ji tersenyum-tersipu-sipu. Coba lihat, anak gadis kalau sudah dewasa memang sudah jadi milik orang lain. Belum lagi melangkah keluar pintu sudah mebelanya mati-matian, kata Yan Chong Tian tertawa terbahak-bahak. Wan Ji semakin malu. Dia mempercepat langkahnya. Yan Chong Tian masih tertawa terus Fugi Yok Su menunggu di depan pintu. Tangannya membawa sebuah bungkusan. Tampak wajahnya panik sekali. Dia sama sekali tidak meragukan perasaan Wan Ji kepadanya. Tapi selama menunggu, hatinya tegang sekali. Dia sendiri tidak mengerti mengapa bisa demikian. Sebetulnya seperti apa manusia yang bernama Yan Chong Tian itu? Dan bagaimana reaksinya setelah mengetahui hubungannya dengan Wan Ji? Apakah hanya dengan kera demikian dia pasti bisa berhasil mendapatkan ilmu Tian Tian Tian? Berpuluh-puluh pertanyaan menggelayuti pikiran Fugi Yok Su. Juga dalam waktu yang bersamaan, Wan Feiyang membawa baki makanan mendatangi. Fugi Yok Su masih tidak menyadari. Wan Feiyang yang melihatnya justru panik. Dia segera menghampiri. Futo aku, mendengar panggilan itu, Fugi Yok Su menolahkan kepalanya. Dia tersenyum kepada Wan Feiyang. Apa yang kau lakukan di tempat ini tanyanya gugup. Dia segera menarik lengan Fugi Yok Su. Aku, Fugi Yok Su melepaskan tangan Wan Feiyang dari cekalannya. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Aku, aku apa? Bukankah aku pernah mengatakan bahwa di sini daerah terlarang? Kalau sampai ke pergok, paling tidak urat nadi kakimu diputuskan semuanya, kata Wan Feiyang menyeret Fugi Yok Su. Fugi Yok Su semakin bingung bagaimana harus menjelaskan masalahnya. Tepat pada saat itu, Wan Ji keluar dari rumah Yan Chong Tian. Siau Feiyang, mengapa kau menarik-narik tangan Futo Aku tanyanya? Wan Ji Kou Niyo, jangan teriak-teriak. Futo Aku tidak tahu di sini daerah terlarang. Kalau sampai ketahuan, suara Wan Feiyang seperti bisikan. Fugi Yok Su hanya tertawa getir. Sedangkan untuk sesaat Wan Ji tidak tahu harus marah atau tertawa. Aku yang mengajaknya menemui Su Hu. Siapa suruh kau ikut campur Wan Feiyang terpana? Dia menatap ke arah Fugi Yok Su kemudian mengalihkan pandangannya kepada Wan Ji. Akhirnya dia melepaskan eekalannya. Fugi Yok Su merapikan lengan bajunya yang kusut karena tarikan Wan Feiyang. Wan Ji mengedipkan matanya. Hayo, ikut aku, ajaknya. Dengan baki di tangan, Wan Feiyang tertegun memandangi mereka. Tiba-tiba Wan Ji menghentikan langkah kakinya. Dia menoleh kepada Feiyang. Serahkan saja baki itu kepadaku, katanya. Tidak menunggu jawaban dari Feiyang. Dia segera merebut baki yang berisi makanan itu. Wan Feiyang berdiri termangu-mangu melihat kedua orang itu melangkah masuk ke dalam rumah. Hatinya sungguh tidak enak. Berkali-kali dia menggaruk-garuk kepalanya. Dia tidak meninggalkan tempat itu dan tetap menunggu di luar Fugi Yok Su sungguh pandai bersandiwara. Sikapnya sangat wajar dan sopan. Lun Wan Ji menyenggol lengan bajunya. Cepat panggil supek, katanya. Tecu Fugi Yok Su, menanyakan keadaan supek, dia menjura dalam-dalam. Yan Chong Tian memperhatikan Fugi Yok Su dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dengan wajah berseri-seri dia menganggukkan kepalanya berkali-kali. Boleh juga, dia beralih ke Lun Wan Ji. Kau sungguh pandai memilih, wajah Lun Wan Ji merah padam karena malu. Yan Chong Tian menunjuk ke sebuah kursi yang ada di sampingnya. Duduk, katanya mempersilahkan. Tecu tidak berani, sahut Fugi Yok Su. Kemudian dia menyodorkan bungkusan yang ada di tangannya. Tecu membawakan sedikit makanan. Harap supek menyenanginya, Yan Chong Tian menerima bungkusan itu lalu membukanya. Akaha, lumpia, bagus. Bagus katanya berulang-ulang. Lun Wan Ji dan Fugi Yok Su saling lirik sekilas. Metu Yan Chong Tian mengerling ke arah pasangan itu. Kau tahu aku suka makanan ini Fugi Yok Su ragu-ragu menjawabnya. Yan Chong Tian sudah bertanya lagi, bagaimana kau bisa tahu aku suka makanan ini? Apakah Wan Ji yang mengatakannya Lun Wan Jai memalingkan wajahnya? Melihat keadaan itu, Fugi Yok Su semakin tidak berani mengatakannya. Untung saja Yan Chong Tian segera mengalihkan pokok pembicaraan. Sudah berapa lama kau menjadi murid Butong Pai setahun lebih, Yan Chong Tian seakan teringat sesuatu. Eh, apakah kau yang membela Chi Xiong mati-matian tempoh hari Suhu adalah Chi Yang Bun Jin dari partai terkemuka? Kecu tidak bisa mendiamkan dia orang tua dihina begitu saja, bagus. Bagus Suhu, panggil Lun Wan Ji sambil mencuri pandang kepada Yan Chong Tian. Mengapa harus terburu-buru Yan Chong Tian tertawa terbahak-bahak? Urusan kalian aku pasti setuju, lagi pula Butong San memang sudah lama tidak membuat pesta, hati Lun Wan Ji melonjak gembira. Fugi Yok Su baru bisa menghela nafas lega. Bagaimana kalau kalian menikah sekarang saja? Pesannya boleh menyusul, kata Yan Chong Tian tiba-tiba. Lun Wan Ji tertegun, Fugi Yok Su kaget setengah mati, Supek, kau, sifatku selamanya memang begini. Kau tidak mau, jangan dibicarakan. Sekali setuju maunya dilaksanakan sekarang juga. Wan Ji, undang susyokmu kemari wajah dan leher Wan Ji merah padam. Hektometer, terpaksa dia menganggukan kepalanya. Supek, apakah urusan ini tidak dapat ditunda? Kenapa tanya Yan Chong Tian kurang senang? Tecu masih berkabung, sahut Fugi Yok Su sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Benar juga, wajah Yan Chong Tian menjadi lembut kembali. Kalau begitu kalian boleh bertunangan dulu, kali ini Fugi Yok Su terpaksa menganggukan kepalanya. Wan Ji, mengapa kau masih belum mengundang Chiang Bun Su syokmu tanya Yan Chong Tian. Dengan wajah tersipu si Wan Ji melirik Giyok Su sekilas. Anak muda itu merasa serba salah. Mengejar salah, tidak mengejar juga salah. Akhirnya dia hanya berdiri termangu-mangu. Yan Chong Tian merenung sejenak. Kau merupakan murid paling akhir yang masuk perguruan. Tentunya kau juga yang mempelajari Butong Liu Kyat yang ke-6, S.O.H.O. Ucang betul, sahut Fugi Yok Su terus terang. Sudah mencapai taraf bagaimana Tecu sudah bisa melancarkannya sesuai perasaan hati. Namun selalu merasa tenaga Tecu masih kurang kuat, tak bisa menyalurkan tenaga sepenuhnya, lumayan, kata Yan Chong Tian sambil menganggukan kepalanya berkali-kali. Fugi Yok Su tahu Yan Chong Tian sedang memujinya. Dia merasa tidak enak juga. Tidak heran, kata Yan Chong Tian setengah jalan. Fugi Yok Su tidak mengerti maksud perkataannya. Dia menatap Yan Chong Tian dengan mat mengandung pertanyaan. Tidak heran kau rela melepaskan jabatan Chiang Bun Jin demi Wan Ji, mendengar ucapan itu, hati Fugi Yok Su menjadi galau. Tapi dia memaksakan sebuah senyuman di bibirnya Butong San memang sudah lama tidak mengadakan pesta. Maka dari itu, begitu kabar gembira mengenai Wan Ji dan Giyok Su tersebar, seluruh Butong San menjadi gempar. Chi Xiong To Jin juga sangat gembira. Dia tidak menolak ketika ada yang mengusulkan untuk memasak berbagai hidangan yang lezat untuk merayakan berita gembira tersebut. Orang yang paling kesal dan tidak senang mendengar kabar itu tentu Wan Feiyang seorang suara tawa dan canda dari ruang makan berkumandang sampai jauh. Wan Feiyang tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Dia berada di tempat yang jauh. Namun sayup-sayup kumandang suara riuh masih juga tertangkap oleh telinganya. Hatinya bagai tersayat-sayat. Wan Feiyang duduk di taman belakang sambil melamun. Tanpa sadar jari tangannya mencabut daun-daun dan merobek-robeknya. Chi Xiong To Jin sudah sampai di sampingnya, dia masih belum sadar juga. Sampai akhirnya dia melihat sepasang kaki manusia di depannya, baru dia mendengarkan wajahnya. Melihat yang datang Chi Xiong To Jin, dia menjadi tertegun. Chi Yang Bun Jin, sapanya. Wajah Chi Xiong To Jin pucat sekali. Mengapa duduk seorang diri di tempat ini? Masuklah ke dalam dan ikut bersenang-senang dengan yang lainnya, kata orang tua itu. Wan Feiyang menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Biar aku duduk di sini saja. Tiba-tiba dia bertanya, Chi Yang Bun Jin, mengapa kau hanya sebentar di dalam sana? Karena belum sempat Chi Xiong To Jin menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba wajahnya berubah hebat. Tubuhnya gemetar dan kakinya limbung. Dengan cepat dia menggenggam batang pohon yang ada di samping. Keningnya basah oleh keringat. Melihat keadaan itu, Wan Feiyang cepat-cepat berdiri. Bibir Chi Xiong To Jin tampak bergetar. Akhirnya dia tidak dapat mempertahankan dirinya. Segumpal darah segar munkrat dari mulutnya. Wan Feiyang terkejut sekali. Dia segera membalikan tubuhnya bermaksud mencari pertolongan, tapi Chi Xiong To Jin mencegahnya. Jangan mengacaukan suasana. Papa aku ke kamar, katanya. Rupanya sejak di dalam ruangan makan dia sudah merasa tubuhnya kurang sehat. Maka dia cepat-cepat keluar setelah berbaring di tempat tidur dan mengatur napasnya sejenak. Wajah Chi Xiong To Jin tampak lebih lumayan. Tapi masih agak pucat dan lemah. Wan Feiyang terus menemani di samping. Kau boleh keluar sekarang. Akhirnya Chi Xiong To Jin membuka suara. Wan Feiyang mengundurkan diri. Baru saja dia melangkahkan kakinya ke arah kanan dan memblok. Fugi Yok Su muncul dari arah kiri. Karena arah mereka berlawanan, maka mereka tidak sempat bertemu muka. Fugi Yok Su mengetuk pintu kamar dua kali. Tidak terdengar sahutan. Dia mengetuk lagi tiga kali. Kali ini baru terdengar suara Chi Xiong To Jin. Masuklah, Fugi Yok Su mendorong pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam. Chi Xiong To Jin sudah duduk tegak di atas tempat tidur. Melihat yang datang Fugi Yok Su, dia agak terpana. Mengapa kau tidak di ruangan sana menemani saudara-saudaramu tanyanya? Tecu melihat Su Hu meninggalkan ruang makan padahal hidangan masih belum dikeluarkan semua. Dan wajah Su Hu tampak agak pucat, maka Tecu sengaja datang menjenguk sebentar. Oh Chi Xiong To Jin menarik napas panjang. Dengan perasaan heran Fugi Yok Su menatap Chi Xiong To Jin. Mengapa Su Hu menghela napas Su Hu mengkhawatirkan keadaan Butong Pai yang tidak memiliki generasi penerus yang dapat diandalkan? Wajah Chi Xiong To Jin kelam sekali. Tecu tidak merasa demikian. Sejak Chosu Tio Sem Hang mendirikan partai Butong Pai selalu ada generasi yang dapat diandalkan. Hanya generasi ini, kembali Chi Xiong menarik napas panjang. Fugi Yok Su semakin bingung. Lihat beberapa orang Su Hengmu, kalau tidak otaknya yang kurang encer, pendirian mereka yang kurang tegas. Pokoknya tidak dapat diandalkan, Su Hu, menurut pandangan Tecu, beberapa Su Heng mempunyai modal yang cukup. Mengapa Su Hu malah menganggap tanda tanya kau belum lama bergaul dengan mereka? Umpamanya Toa Su Hengmu Bek, Chiok, orangnya terlalu lembut dan hatinya kurang keji. Ji Su Heng malah pemarah dan mudah terpengaruh orang lain. Sam Su Heng, Kim Chiok terlalu kaku dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Su Su Heng juga lembut, kurang meruibawa. Go Su Heng, Yohang sering meremahkan lawan. Pokoknya mereka tidak ada yang sesuai dengan minat, metu Chi Xiong Tojin beralih kepada Fugi Yok Su. Hanya kau seorang, aku selalu menaruh harapan yang tinggi padamu. Bakatmu lebih tinggi daripada lima orang Su Hengmu yang lain. Kau juga merupakan orang pilihan. Seandainya kau yang mempelajari Tian Kan Kiat, mungkin kau akan berhasil dan kelak dapat mengalahkan Tokubuti serta mengangkat nama Butong Pai. Mendengar kata-kata itu, diam-diam Fugi Yok Su merasa senang. Tapi rupanya kata-kata Chi Xiong Tojin masih ada kelanjutannya. Sayang sekali kau sudah menjalin cinta kasih dan bertunangan dengan Lun Wan Ji. Kau tidak bisa menjabat sebagai Chi Yang Bun Jin lagi. Sedangkan Tian Kan Kiat turun-temurun hanya diwariskan kepada Chi Yang Bun Jin saja, Fugi Yok Su terpana. Hatinya segera tertekan. Keringat dingin menetes di keningnya. Lalu, mengapa Yan Su Pek boleh mempelajarinya tanyanya penasaran? Kau tidak tahu, sebetulnya Chi Yang Bun Jin generasi ini memang Su Hengku itu. Setelah menjabat beberapa tahun, dia merasa jenuh dan menyerahkan kedudukannya kepada aku. Oleh karena itu dia boleh mempelajari Tian Kan Kiat, kalau begitu, Te Chu bersedia membatalkan pernikahan, kali ini, gantian Chi Xiong Tojin yang tertegun. Bagaimana pendirianmu demikian mudah berubah katanya kurang senang. Fugi Yok Su menundukkan kepalanya. Te Chu sudah menjadi murid Butong, bagaimanapun harus mementingkan Butong Pai daripada diri sendiri, Chi Xiong Tojin terharu sekali. Dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Lagi pula dendam keluarga Te Chu belum terlepas, seharusnya tidak boleh memikirkan urusan asmara terlebih dahulu. Tentu nada suara Fugi Yok Su semakin bersemangat. Giyok Su, ternyata aku tidak salah menilai orang. Kalau saja seluruh murid Butong mempunyai pandangan yang sama, tentu nama perguruan kita akan cemerlang dan tidak takut terhadap siapapun. Chi Xiong Tojin menarik napas panjang. Tapi, apabila demikian, tentu tidak adil bagi Lun Wan Ji, Fugi Yok Su juga ikut-ikutan menarik napas panjang. Hal ini aku harus pikirkan baik-baik. Kau juga kembali ke kamarmu dan pikirkan sekali lagi, kata Chi Xiong Tojin selanjutnya. Fugi Yok Su mundur satu langkah. Setelah menjura dalam-dalam, dia baru mengundurkan diri. Perasaan hatinya tegang dan kacau bulan 5 tanggal 14. Hari itu merupakan hari kedua setelah pengumuman pertunangan antara Lun Wan Ji dengan Fugi Yok Su. Juga merupakan hari terpenting bagi Butong Pai. Setelah sumah yang pagi, Chi Xiong Tojin mengumpulkan seluruh murid Butong Pai di dalam ruangan pendopong. Dia mengatakan sudah mengambil keputusan untuk menyatakan siapa Chi Yang Bun Jin generasi mendatang. Semua orang menduga salah satu dari Pek Chiyok, Chiapeng, Kim Chiyok, Yohang dan kemungkinan terakhir pasti Fugi Yok Su. Kalau yang disebut nama Pek Chiyok, Chiapeng, Kim Chiyok, Giyok Chiyok atau Yohang, mereka tidak akan begitu heran. Tapi ketika nama Fugi Yok Su yang disebut, seluruh murid Butong terpana. Gi Song dan Chang Song langsung protes. Fugi Yok Su adalah murid preman, lagi pula dia sudah mengikat diri dan akan menikah. Meskipun kau mengatakan namanya jatuh pada urutan ketiga, mana ada hak untuk menjadi Chi Yang Bun Jin Chi Xiong Tojin tidak memberi jawaban. Dia hanya memanggil Fugi Yok Su untuk menyatakan sendiri isi hatinya. Demi Butong Pai dan dendam darah sekeluarga, kalau memang berniat menjadi Chi Yang Bun Jin generasi akan datang, Te Chu terpaksa membatalkan pernikahan, lalu menyucikan diri masuk agama Tu. Karena Fugi Yok Su berkata demikian, Gi Song dan Chang Song terpaksa menyetujui. Tapi sampai mereka semua meninggalkan ruangan pendopo, kedua Ti Yang Lu itu masih merasa tidak puas. Fugi Yok Su sendiri seperti orang mabuk, pikirannya kacau. Kenyataannya hati kecil anak muda itu memang benar-benar mulai menyukai Lun Wan Ji. Kejadian sudah sampai taraf begini, dia semakin tidak tahu bagaimana menjelaskannya terhadap keputusan yang diambil Fugi Yok Su, mahluk tua itu pun sama tidak senang. Baru mendengar setengah dari kisah cucunya saja, dia sudah berteriak-teriak marah, si tua bangka Yen Cong Tian itu tidak bersedia mengajarkan Tian Ken Kiat kepadamu seandainya dia bersedia mengajarkan, juga percuma. Butong Pai mempunyai sebuah peraturan, hanya Chi Yang Bun Jin yang boleh mempelajari ilmu itu, kalau kau berniat menjadi Chi Yang Bun Jin muda sekali. Butong Lio Kiat secara diam-diam aku ajarkan kepadamu. Dengan ilmu yang kau miliki sekarang, siapa lagi yang sanggup menandingimu tapi tadi pagi suhu sudah mengumumkan. Aku hanya berada di deretan ketiga. Salah satu dari tiga orang pilihannya. Kalau Pek Cok dan Cia Peng mati, aku baru boleh menerima jabatan itu, mahluk tua itu langsung terbahak-bahak. Kalau begitu, bunuh saja mereka Fugi Yok Su bagai tersadar dari mimpi, matanya menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal. Cepat pergi. Cepat pergi kata orang tua itu menyarankan. Ya ya, urusan ini tidak bisa dilakukan secara spontan, kenapa karena kita belum berhasil menyelidiki asal-usul Wan Fi Yang, kita masih belum tahu siapa yang mengajarkan ilmu silat kepadanya, Fugi Yok Sumernung Sejenak. Sebelum lingkaran misteri ini belum terungkapkan, kita jangan mengambil tindakan sembrono. Lagi pula kaki ya ya belum sembuh seluruhnya, sebetulnya bagaimana hasil penyelidikan orang-orang kita mahluk tua itu menekan hawa amarahnya, namun kesabarannya hampir habis. Besok tanggal 15, Sanji akan turun gunung. Siapa tahu sudah ada kabar berita untuk kita, kata Fugi Yok Su tenang-tenang aja. Mahluk tua itu mendengus dingin beberapa kali. Namun dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi bulan 5 tanggal 15. Pengah hari sudah lewat, matahari tidak seberapa terik. Manusia tanpa wajah dengan dandanan seperti biasanya melangkah di sebuah jalan kecil di luar kota. Kira-kira sepuluh depa di belakangnya, mengikuti belasan anggota Butibun. Mereka menyamar menjadi orang biasa. Sama sekali tidak mencolok. Lagi pula mereka menguntit dengan kira bergantian. Manusia tanpa wajah tampaknya tidak menyadari hal itu. Dia terus melangkah ke depan dan menuju ke sebuah kuil yang sudah tua. Kuil itu sudah lama tidak terpakai. Keadaannya sudah parah sekali. Debu-debu tebal terlihat di mana-mana. Atapnya sudah hampir roboh, demikian pula tembok dan lantainya. Di halaman luar penuh ditumbungi rumput-rumput liar dan ilalang yang tinggi. Manusia tanpa wajah itu melewati rumput-rumput tersebut dan melangkah ke dalam. Sarang laba-laba menutupi pemandangan. Keadaan di dalam lebih parah lagi. Jendela-jendela tidak ada yang utuh. Manusia tanpa wajah itu berhenti di ruangan depan. Baru saja dia mengedarkan pandangannya, terdengar kibasan lengan baju. Seseorang melayang turun dari atap genting yang sudah kolong. Manusia tanpa wajah sama sekali tidak bergerak. Dia menjura dalam-dalam. Kongcu, sapanya. Orang itu memang Fugioksu. Wajahnya menyiratkan perasaannya yang kurang senang. Hari ini aku datang terlambat, katanya dingin. Manusia tanpa wajah itu menggelengkan kepalanya. Orang-orang buti bun tersebar di mana-mana. Tidak mudah melepaskan diri dari pengintaian mereka, sahutnya. Apakah kau berhasil melepaskan diri manusia tanpa wajah menggelengkan kepalanya sekali lagi? Belum 14 orang mengikuti kau sampai ke tempat ini. Tahukah kau akhirnya aku mengambil keputusan untuk berbuat demikian? Oh Fugioksu merasa heran. Aku memang sengaja memancing mereka kemari. Biar Kongcu coba butong Liu kiat dan lihat bagaimana kemajuannya, manusia tanpa wajah itu tertawa kering. Lagi pula tempat ini tidak bisa digunakan lagi lain kali. Dibuang begitu saja kan sayang.